selamat menikmati selamat menikmati masa itu adalah masa di mana orang-orang bertindak dengan sangat tercelah karena memang belum ada petunjuk yang mengarahkan mereka jadi seperti sering berperang kemudian yang kuat mengalahkan yang lemah kemudian memakan barang haram bahkan sampai membunuh bayi-bayi perempuan seperti itu karena merasa malu jadi sifat-sifat yang kecil seperti itu banyak sekali terjadi di masyarakat Mekah waktu itu nah Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Rasul dia sudah memiliki fitrah yang bersih karena memang dulu ketika kecil kita ingat pernah didatangi oleh Malaikat Jebril dan kemudian di belah dadanya dan diambil sisi buruknya artinya dicuci dengan air zam-zam dan itu adalah sisi buruk dari Nabi Muhammad SAW yang sudah diambil maka beliau tidak merasa tidak nyaman dengan keadaan masyarakat di sekitarnya maka mulailah Rasulullah SAW melihat ketidaknyamanan itu kemudian beliau menjauh menjauh yaitu dalam kalau dalam istilahnya itu bertahan nuj atau mungkin beruzlah gitu ya menyendiri jadi mengambil jarak dengan kaumnya kemudian mengasingkan diri dan beliau menjauh dari masyarakatnya yaitu menuju di Gua Hiro berusaha untuk beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim yang beliau ketahui seperti itu jadi agar terhindar dari karena saking tidak sukanya dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya maka dan itu dimulai ketika umur beliau sebelum umur 40 tahun jadi sudah ketika menginjak umur 40 tahun tanda-tanda kenabian itu mulai terlihat seperti itu berikutnya adalah permulaan Nubuah dan turunnya Wahyu jadi ketika beliau bertahan nuj di dalam Gua di dalam Wahiro pada bulan Ramadan di usia beliau yang ke-41 atau usia beliau setelah 40 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam didatangi oleh Malaikat Jibril di Gua Hiro jadi ini ya gambarnya gambarnya Gua Hiro seperti ini jadi di Mekah sana memang banyak sekali bukit-bukit perbukitan posisinya ya yang naik seperti itu di padang pasir kemudian naik di batu-batu seperti itu bukit banyak terdapat gua-gua ini salah satunya adalah Wahiro yang didatangi oleh Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ketika beliau sedang bertahan menyendiri jadi masuk ke dalam gua kemudian beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim ini gambarnya di dalam gua itu beliau didatangi oleh Malaika Jibril jadi didatangi oleh dalam wujud manusia datang kepada Nabi Muhammad kemudian apa ini beliau didekat kemudian dikatakan kepada beliau ikro bacalah karena beliau Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam ini memang tidak bisa membaca dan menulis maka beliau menjawab aku tidak bisa membaca karena memang merasa tidak bisa membaca dan menulis maka Malaikat itu memegangku jadi beliau bercerita lalu mendekapku sekuat-kuatnya jadi setelah beliau bilang tidak bisa membaca karena disuruh membaca tadi kemudian didekat disikap gitu ya dengan kuat kemudian dilepaskan dan berkata berkata lagi ikro bacalah anak bingung Nabi Muhammad Sallallahu 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 Waktu itu yang menjawab aku tidak bisa membaca kemudian hal itu sampai terulang lagi dan untuk ketiga kalinya setelah didekat lagi kemudian dikatakan lagi ikro bacalah kemudian dibacakalah oleh Malaikat Jibril surat al-ala ikro bismi rabbika alladhi holaq holaqal insana min alaq ikro warabbukal akram alladhi allama bilqalam allama insana malam ya'lam nah seperti itu akhirnya setelah dibacakan itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam menirukannya setelah menirukannya apa dengan jantung yang masih berdegup Rasulullah mengulangi bacaan tersebut lalu beliau pulang karena saking takutnya ketemu dengan orang yang tidak dikenal kemudian didekap disuruh baca padahal dia tidak bisa membaca tapi akhirnya beliau membaca itu dan dalam keadaan yang masih takut beliau pulang kepada Khadijah binti Khawilit istrinya dalam keadaan menggigil lalu meminta selimuti aku selimuti aku jamiluni jamiluni seperti itu dan berikutnya setelah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam meminta diselimuti tadi dalam keadaan kementar Khadijah menyelimuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam sampai rasa takutnya hilang jadi diselimuti ditungguin dihibur seperti itu sampai beliau merasa tenang lalu beliau menceritakan yang dialaminya dan berkata aku benar-benar khawatir atas diriku jadi bayangkan seseorang yang didatangi orang yang tidak dikenal kemudian dipaksa untuk membaca sambil didekat nah dia merasa mungkin bertanda-tanya ya siapa terus rasanya merasa apa ya merasa mendapatkan ancaman seperti itu tapi Khadijah Bunda Khadijah menghibur menghibur Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam dengan mengatakan kau tidak perlu khawatir sama sekali demi Allah dia maksudnya Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya engkau orang yang suka menyambung silaturahim memikul beban orang yang kesusahan memberi hutang pada yang tidak punya suka menjamu tamu dan membela dalam kebenaran jadi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam dihibur oleh Bunda Khadijah bahwa intinya orang yang baik seperti engkau wahai suamiku tidak akan mungkin mendapatkan celaka kemudian Khadijah mengajak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam menemui Warraqoh Bin Naufel Warraqoh Bin Naufel ini adalah sepubu dari Bunda Khadijah anak dari pamannya yang waktu itu menganut agama Nasrani yang Hanif maksudnya karena memang waktu itu agama Islam baru mulai diturunkan jadi belum ada yang mengenal Islam jadi Warraqoh Bin Naufel ini adalah menganut Nasrani yang memang asli belum dicampur macam-macam belum belum ada apa ini belum dirubah-rubah masih Hanif itu lurus jadi yang asli dan mampu menulis dalam bahasa Ibrani bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang dimiliki oleh Bani Israel kemudian setelah itu setelah dibawa kepada Warraqoh Bin Naufel kemudian tadi Warraqoh Bin Naufel bertanya kepada beliau wahai putra saudaraku apa yang kau lihat jadi setelah Bunda Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh Muhammad kemudian Warraqoh menanyai beliau apa yang kau lihat kemudian Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di dalam Gua Hero setelah mendengarnya Warraqoh menanggapi inilah Namus Namus artinya maksudnya adalah Malaika Jibril yang pernah Allah utus kepada Musa seandainya pada waktunya nanti aku masih kuat dan seandainya saja aku masih hidup ketika kaum mengusirmu maka aku akan menolong dengan sekuat tenaga kemudian Muhammad berkata benarkah mereka akan mengusirku ya karena tidaklah seorang pun yang membawa ajaran seperti yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi dan disakiti seandainya aku masih hidup pada zamanmu nanti aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh jadi karena Warraqoh Benofel ini adalah orang yang faham akan kitab Injil jadi dia tahu betul bahwa memang setiap Nabi yang diutus akan mendapat perlawanan dari kaumnya dan dia bertekad untuk membela seandainya dia menemui ketika Nabi Muhammad nanti diusir tapi Qadarullah Warraqoh meninggal karena memang beliau sudah sepuh sudah tua sekali dan sudah buta jadi kemudian beliau meninggal beberapa hari setelah bertemu dengan Nabi Muhammad kemudian yang berikutnya masa terputusnya Wahyu yaitu setelah yang pertama tadi Jibril menemui Rasulullah setelah itu tidak ada Wahyu lagi yang turun kedatangan Jibril kepada Nabi terputus selama 40 hari menjadikan Rasul kelisah karenanya setelah itu Jibril datang lagi dengan membawa Wahyu yaitu Rasulullah menceritakan suatu saat ketika aku sedang berjalan tiba-tiba terdengar sebuah suara dari langit jadi ada sebuah suara dari langit kemudian Rasulullah mendongak dan ternyata beliau melihat malaikat yang waktu itu mendatanginya di Wahyu sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi jadi bayangkan sebesar apa itu duduk di atas kursi antara langit dan bumi siapa yang tidak takut coba melihat seperti itu Rasul pun waktu itu juga takut melihat pemandangan itu aku menjadi takut dan segera pulang kemudian berkata kepada khadijah selimuti aku selimuti aku seperti yang waktu itu setelah itu baru Allah menurunkan surat ayat 1-5 jadi itu itu sebagai sebuah perintah kepada Rasulullah untuk memulai dakwahnya jadi dengan surat Al-Muzamil ayat 1-5 pelaksanaan pelaksanaan dakwahnya yaitu karena Rasulullah diutas kepada sebuah kaum yang memang memiliki karakter yang keras jadi yang memang selama ini suka berberang kemudian apa ya menyembah berhala otomatis memiliki hati yang keras karakternya juga keras apalagi itu di padang pasir maka Allah memerintahkan Rasulullah s.a.w. untuk menyampaikan dakwahnya awal dakwahnya secara sembunyi-sembunyi agar tidak langsung mendapatkan perlawanan dari kaumnya waktu itu dan juga ini adalah sebuah hikmah bahwa agar Rasulullah berdakwah dulu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya keluarganya sahabatnya dan dan lain-lain kemudian kita ketahui juga bahwa disitu akan ada kita awal-awal dakwah itu ada beberapa orang yang awal-awal masuk Islam secara secara ini ya kita lihat yang pertama adalah yang silat adalah istri beliau yaitu Duda Khadijah binti Khwailid itu adalah orang yang pertama kali dari golongan perempuan yang masuk Islam yaitu Khadijah binti Khwailid yang kemudian yang kedua adalah sahabat beliau Abu Bakar Siddiq ini jadi dari golongan pertama yang masuk Islam dari golongan dewasa kaki-laki kemudian yang berikutnya ada Ali bin Abu Talib Ali bin Abu Talib ini adalah sukunya Ali anaknya Abu Talib paman dari Rasulullah yang waktu itu memang dirawat di rumahnya Rasulullah ke Ali ini masih kecil jadi Ali bin Abu Talib adalah golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak kemudian ada Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah ini adalah dulunya adalah bekas Budaknya Khotijah kemudian ketika menikah dengan Muhammad diberikan kepada Nabi Muhammad diberikan kemudian akhirnya Zaid ini diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah diberikan kemudian yang silah sadar tadi Barokah bin Novel yaitu anak dari sepupu dari Khotijah bin Rihwaili selain yang ini ada sahabat-sahabat lain yang juga masuk Islam secara berturut-turut disitu ada jadi ABSL atas dakwahnya lebih banyak ada atas dakwahnya Abu Bakar Asitik maka banyak sekali yang akhirnya masuk Islam seperti Osman bin Afan Zubir bin Al-Awam Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Wakos Tulha bin Ubaidillah kemudian ada Abu Ubaidah bin Al-Jarroh Abu Salamah bin Sa'ad Al-Mahzumi kemudian ada Umu Salamah ada Usman bin Ma'zun ada Ubaidah bin Al-Harij ada Said bin Zaid bin Amru bin Tufail itu adalah bersama istrinya Fatimah bin Khotob Fatimah bin Khotob ini adalah adik dari Umar bin Khotob jadi lebih dulu masuk Islam Khobab bin Al-Arod Khobab bin Al-Arod itu adalah orang yang mengajari Fatimah bin Khotob dan suaminya membaca Al-Quran yang waktu itu membaca Surat Toha kemudian didatangi Umar kalau kita ingat kemudian Ja'far Ja'far bin Abi Talib ini adalah saudara dari Ali bin Abi Talib bersama istrinya Asma binti Umar dan berikutnya kemudian banyak nanti dari kalangan para budak seperti Milal bin Robah kemudian Amar bin Yasir dan sebagainya dan mereka semua yang awal-awal masuk Islam ini disebut sebagai Ashabi Kunal Awalun dan itu mereka sekitar waktu itu berjumlah diketahui sekitar 130 orang jadi di awal-awal dawah beliau secara sembunyi-sembunyi itu sekitar 130 orang yang masuk Islam ini saja yang Ustazah sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bisa menambah ilmu kita kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ya Barakallahu Fikunna Subhanakallah Mabihamdika Assadu'ala ilahila anta astagfiru wa'atubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh